Militar Israel pada selasa 10 Oktober 2023 mengklaim telah kembali menguasai sebagian besar wilayah selatan dan mengembalikan kendali penuh atas perbatasan Gaza. Selain itu, juru bicara militer Israel Richard Hatch mengklaim militer Israel menemukan 1.500 jenazah prajurit Hamas di wilayah Israel seperti dilaporkan Associated Press pada selasa 10 Oktober 2023. Bahkan Hatch menegaskan bahwa tidak ada lagi militan Hamas yang menyusup ke Israel sejak Senin malam meskipun penyusupan masih mungkin terjadi. Hatch mengatakan militer melakukan serangan keratusan target Hamas semalam di lingkungan kota Rimaldi Gaza yang merupakan rumah bagi banyak kementerian dan gedung pemerintahan Hamas. Ia mengatakan warga diberitahu melalui media sosial sebelum serangan untuk mengungsikan diri tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Ia menyarankan warga Palestina meninggalkan Gaza melalui perlintasan Rafah meskipun ia tidak menjelaskan kemana mereka akan pergi atau bagaimana mereka akan menggunakan perlintasan yang kadang ditutup tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Jangan lupa like dan share dan share dan share. selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia